Intro Film ini dimulai dengan seorang montir berkepala botak dan mempunyai tato salib di bagian bakang kepalanya bernama Bradley Diketahui pada saat itu dia baru saja dipecat oleh bosnya dikarenakan kurangnya pelanggan yang datang ke bengkel miliknya Intro Parahnya lagi di hari yang sama dia kemudian menemukan istrinya yang bernama Lauren Ternyata berselingkuh dengan pria lain setelah Bradley melihat istrinya berbicara dengan seorang pria ditelepon Dan keyakinannya juga menjadi kuat dengan adanya tanda ciuman merah di leher istrinya Setelah menyuruh istrinya masuk ke rumah dia kemudian melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan mobil istrinya Di dalam rumah Bradley kemudian bertanya berapa lama dia berselingkuh Dimana sang istri kemudian mengaku telah berselingkuh dengan pria lain selama 3 bulan Hal itu ia lakukan dikarenakan ketika Lauren keguguran Bradley selalu saja sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mempunyai waktu untuknya Mendengar hal ini Bradley yang menyadari bahwa selama ini dia bersalah telah mengabaikan istrinya Akhirnya saling memaafkan kesalahan mereka satu sama lain dan berniat untuk menjalani kehidupan yang baru Setelah dipecat dari bengkel Bradley berniat bekerjasama dengan pria bernama Gil yang merupakan kurir narkoboy Mendengar ini istrinya pun tidak setuju dengan keputusannya Namun Bradley bersikeke bahwa tidak mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat Dengan kondisi ekonomi yang menantang saat ini Delapan bulan kemudian Bradley memulai pekerjaannya sebagai kurir narkoboy Dia baru saja mengantarkan paket ke pengedaran narkoboy di sebuah apartemen dan kemudian pulang ke rumah Ekonomi keluarganya pun mulai berubah drastis setelah ia menjalani pekerjaan itu Dia sekarang bisa hidup dalam kemewahan dan telah pindah ke rumah yang lebih besar dan megah Dimana pada saat itu Lauren hamil lagi Saat bermesraan dengan istrinya di rumah Bradley tiba-tiba mendapatkan telepon dari Gil yang memintanya untuk datang ke rumahnya Sesampanya disana Bradley kemudian dikenalkan dengan teman baru Gil bernama Eleazar Eleazar adalah pria gagah dengan rambut hitam dan memiliki jaringan narkoboy skala besar di Meksiko Eleazar datang dengan dua anak buahnya bernama Roman dan Pedro Kedua pria ini memiliki postur tubuh yang sangat kuat dan besar seperti bodyguard Eleazar memberitahu bahwa kedua pria ini akan menemani Bradley saat dia bertugas Namun ide Eleazar ditolak oleh Bradley karena salah satu anak buah Eleazar yang bernama Roman terlihat seperti sedang mabuk narkoboy Bradley berpikir bahwa jika Roman pergi bersamanya dia khawatir itu akan menimbulkan masalah baginya Eleazar membela anak buahnya dan mengatakan bahwa dia telah melatih Roman Gil kemudian meyakinkan Bradley untuk mengambil tugas bisnis yang sangat penting ini dan dijanjikan libur tiga bulan ketika bayinya lahir Pada akhirnya, Bradley menerima tawaran itu dengan syarat dia akan memimpin misi dan anak buah Eleazar harus mematuhinya Kedua belah pihak pun setuju dimana anak buah Bradley dan Eleazar segera menjalankan misi pengedar narkoboy mereka Pada malam hari, mereka kemudian tiba di sebuah dermaga Anak buah Bradley dan Eleazar akan memulai tugas mengambil paket obat yang diletakkan di dasar laut Dimana mereka bertiga memasuki kapal pesiar kecil dan berlayar ke laut Bradley dan Roman kemudian membantunya mengambil paket obat Setelah itu, kapal pesiar kemudian melaju kembali ke dermaga Bradley, curiga polisi akan menyergap mereka saat mereka berlayar di kapal pesiar Jadi, dia memerintahkan Roman dan Pedro untuk membuang paket obat ke laut Mendengar ini, Roman dan Pedro menolak instruksi Bradley dan mereka pun akhirnya bertengkar Singkat cerita, Bradley akhirnya berpisah dengan Roman dan Pedro Namun, pada saat mereka mencapai area parkir mobil di dermaga Polisi tiba-tiba telah mengepung Roman dan Pedro dan terjadilah baku tembak Melihat kejadian itu dari kejauhan, Bradley berjalan cepat untuk kembali ke kapal pesiar Sayangnya, di tengah jalan, ia berpapasan dengan seorang polisi yang meminta bantuannya untuk membantu mereka Bradley harus berpikir cepat agar tidak dicurigai Dan dia berpura-pura menjadi warga sipil dengan membantu polisi Kemudian, dia pun menembak Roman dan Pedro Pedro tewas dalam baku tembak dan Bradley ditangkap polisi dan langsung ditahan Di kantor polisi, Bradley diinterogasi oleh seorang detektif Detektif pembunan mengetahui bahwa Bradley adalah orang yang cerdas yang dapat menipu orang lain Namun, polisi tidak sebodoh itu Akhirnya, persidangannya pun diadakan Dan pengadilan menghukumnya 7 tahun penjara karena pembunuhan dan kepemilikan senjata ilegal Setelah dijatuhi hukuman, dia dikirim ke penjara dengan bus penjara Setibanya di penjara, Bradley menjalani pemeriksaan bisik Kemudian, sipir penjara meminta semua narapidana untuk melepaskan semua benda yang ada di tubuh mereka Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan di klinik Setelah itu, dia diantar ke selnya di lantai paling atas oleh seorang lelaki tua bernama Lepty Ketika Bradley tiba di selnya, dia kemudian bertemu dengan seorang sipir penjara bernama Andre Andre menjelaskan aturan bagi narapidana selama di penjara Salah satu aturannya adalah bahwa semua tahanan harus keluar dan berdiri di depan sel mereka Untuk merekam ketika bel berbunyi Malam kemudian tiba dan bel kemudian berbunyi Sehingga para narapidana segera berdiri di depan sel mereka masing-masing dan diperiksa oleh sipir penjara Ketika semua narapidana di lantai atas berdiri di depan sel mereka Bradley masih tertidur relap dan narapidana harus menunggu sampai dia bangun Tidak lama kemudian, Bradley bangun dan ditegur oleh sipir penjara Ia diminta lebih disiplin dan menaati para aturan penjara Sementara itu di kediaman Bradley Lauren yang sedang tidur tiba-tiba menemukan seorang penyusup yang masuk ke rumahnya Dan menembaknya dengan pistol setru Lauren kemudian pingsan dan dibawa oleh penculingnya ke suatu tempat yang sangat misterius Kesokan harinya di penjara, Bradley diminta untuk menemui staf penjara di kantornya Staf yang bernama Dennis yang mengatakan kepadanya bahwa seorang dokter kandungan ingin bertemu dengannya Ternyata dokter tersebut adalah dokter kandungan istrinya Dokter ingin mendiskusikan kompilasi yang dialami Lauren dengan kehamilannya Bradley kemudian bertemu dengan dokter Pellman keesokan harinya di ruang penerimaan penjara Dokter Pellman ternyata adalah Antek Eleazar yang datang ke penjara untuk memberitahunya Bahwa bosnya kehilangan 32 juta dolar untuk transaksi narkoboy yang gagal saat itu Kemudian dia menunjukkan foto Lauren duduk di kursi dengan mata tertutup dan tangan terikat Dokter Pellman mengancam akan mengugurkan kandungan Lauren jika Bradley tidak menuruti keinginan Eleazar Akhirnya mereka pun mencapai kesepakatan Bradley diminta untuk menembus kesalahannya dengan membunuh semua narapidana bernama Christopher Brigette Yang dijatuhi hukuman seumur hidup Narapidana berada di penjara yang berbeda yaitu di blok SEA 99 Setelah selesai berbicara dengan tamunya Bradley kemudian diantar oleh sipir penjara kembali ke dalam selnya Sebelum memasuki selnya Dia tiba-tiba melepaskan sepatunya dan memulai memukul Andre dengan sepatu itu Bradley sengaja memancing keributan agar bisa dipindahkan ke SEA blok 99 di Red Lab Dimana area penjaranya merupakan penjara tersendiri dengan pengamanan yang maksimal Bradley bisa mengalahkan Andre dengan mudah Namun beberapa rekan Andre datang dan berhasil menangkapnya Bradley kembali menyerang beberapa penjaga penjara dalam perjalanan ke selnya dan perkelahian pun terjadi Bradley melakukan ini karena merasa repot yang dibuatnya tidak cukup untuk dipindahkan ke area Red Lab atau SEA blok 99 Di akhir pertarungan dia kemudian disetrum oleh salah satu penjaga penjara dan dia dipindahkan ke penjara Red Lab Sehingga keinginannya pun sesuai ekspektasi Ketika Bradley tiba di penjara Red Lab dia kemudian disambut oleh Sipir Sipir memperingatkan bahwa penjara Red Lab adalah penjara dengan keamanan maksimum Dimana kemungkinan untuk dibebaskan sangatlah kecil Setelah dilakukan pemberiksaan fisik Bradley kemudian digiring ke sel nomor 59 Sesampanya di sel ia kemudian terkejut melihat kondisi ruangan sel berbeda dengan penjara sebelumnya Sel ini sel sekarang terlihat sangat kotor gelap dan bau Ruang sel yang menyatu dengan website terbuka itu dipenuhi dengan tai para narapidana sebelumnya Dia tidak tahan dengan bau busuk tai itu dan melepaskan bajunya untuk menutupi hidungnya Setelah halaman terbaring di selnya Bradley kemudian didekati petugas yang membawanya keluar untuk menghirup udara segar selama 60 menit Ketika dia sampai di halaman penjara Dia kemudian didekati oleh seorang narapidana muda bernama Derrick Bradley kemudian bertanya kepada Derrick apakah dia mengenal seorang tahanan bernama Christopher Namun Derrick mengaku tidak mengenal napi dengan nama itu Sesaat kemudian Bradley menghampiri beberapa narapidana yang sedang berolahraga Meskipun Derrick telah melarangnya untuk mendekati para narapidana Dia masih mengganggu mereka Dimana akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindari Satu demi satu para tawanan pun berjatuhan Tidak lama kemudian penjaga penjara melepaskan tembakan peringatan Sekali lagi Bradley kemudian menyerang petugas Akhirnya dia bisa dilumpuhkan dan langsung dibawa ke area cell block 99 dengan mata tertutup Sesampanya di cell block 99 penutup mata Bradley kemudian dilepas Dan dia melihat cell block 99 sangat terisolasi dan terletak di bawah tanah Sebelum memasuki cell ia mengenakan jaket listrik Saat memasuki cell dia kemudian melihat banyak pecahan kaca berserakan di lantai cell Sementara itu Lauren terlihat sangat lemah karena disekap di tempat tersembunyi Dokter Feldman juga di tempat dimana Lauren disekap dengan seorang pria dari Korea yang merupakan dokter aborsi Namun mereka belum melakukan aborsi pada Lauren Tetapi hanya melakukan pemeriksaan pendahuluan Adegan kemudian beralih kembali ke dalam penjara Dimana Bradley yang terbaring lemas diselnya mulai meneriakan nama Christopher Kemudian narapidana disebelah menjawab bahwa tidak ada narapidana bernama Christopher Tidak lama kemudian penjaga penjara datang untuk menyetrumnya sampai dia tertati-tati Kemudian sifir memberitahu Bradley bahwa beberapa narapidana ingin bertemu dengannya Bradley dibawa ke ruangan bawah tanah untuk menemui para narapidana Ternyata saat bertemu dengan para tahanan salah satunya adalah Eleazar Bradley kemudian mengetahui bahwa permintaan dokter Feldman untuk membunuh Christopher Bridges adalah tipu muslihat Agar Bradley dapat dipindahkan ke sel blok 99 dan Eleazar dapat menyiksanya Eleazar berkata dengan marah bahwa dia telah kehilangan 32 juta dolar Selain itu karena ulah Bradley dia dijeblosan ke penjara dan adiknya harus menjadi janda karena dia membunuh suaminya yaitu Pedro saat baku tembak di dermaga Bradley kemudian disiksa terus menerus sampai dia lemah Dia kemudian diperlihatkan foto istrinya yaitu Lauren yang juga terbaring lemas tak berdaya Setelah penyiksaan itu Bradley kemudian diseret kembali ke dalam selnya Bradley kemudian diseret kembali ke sel tahanan tempat Eleazar berada dan menyerang anak buahnya Get in Satu persatu anak buah Eleazar jatuh dan hanya Eleazar yang tersisa di dalam sel Bradley kemudian mencegik Eleazar dan memintanya untuk mengirimkan pesan ke dokter Feldman untuk membatalkan aborsi istrinya Dia juga meminta mereka untuk membawa Lauren ke rumah Gil Permintaan Bradley kemudian dikabulkan setelah dia mematahkan kaki Eleazar Sesampanya di kediaman Gil, Lauren langsung berlari ke arahnya Setelah itu Gil menembak dokter Feldman dan dokter aborsi dari jarak jauh dengan pistol panjang sehingga membunuh mereka Selama di penjara, setelah menerima kabar bahwa istrinya selamat melalui ponsel Bradley kemudian memberikan pesan terakhir dan meminta istrinya untuk meletakkan ponsel ke perutnya Agar bayi yang dikandungnya bisa mendengar pesan yang akan dia sampaikan Ia berharap bayinya sangat tubuh sehat dan cerdas Bradley terlihat sangat sedih karena dia tahu dia tidak akan pernah melihat anaknya Setelah menutup telepon dengan tekad yang sangat kuat Dia kemudian kembali ke kamar si Eleazar dan menyerangnya sampai Eleazar mati mengenaskan Kemudian sipir penjara datang dan menembakkan peluru ke kepala Bradley sampai dia pun meninggal Tamat Oke sekian dulu untuk video hari ini bagaimana tanggapan kalian tentang film ini tulis di kolom komentar Pesan moral yang dapat kita petik dalam film ini adalah janganlah menjadi pengedar narkoboy Oke sekian dulu untuk video hari ini bagaimana tanggapan kalian tentang film ini tulis di kolom komentar Oke terima kasih banyak telah menonton sampai akhir sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya